Hai bun, jangan lupa bersyukur dan bahagia Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Kita hari ini mau perjalanan ke Pantai Gemah yang ada di Tulung Agung bun Jadi seperti ini untuk perjalanannya sangat menyenangkan sekali Karena kenapa jalannya gak rusak bun Jadi kita nyaman gitu ya, kanan kiri kita lihat pohon-pohon Jalannya pun juga halus gitu ya Sampai di pintu masuk kita bisa langsung masuk Hanya dengan membayar tiket berapa ya, kemarin lupa Pokoknya gak mahal terjangkau lah ya Nah kita masuk, mobil bisa dibawa ke dalam gitu Jadi mendekati pantai untuk parkirnya Dan sampai di pantai tentunya udaranya semilir Sangat seger banget gitu ya Nah seperti ini untuk pantainya Ini anak-anak ya Dirara sama Om Arvan, Om Fahri Udah duduk aja di sini Dia seneng banget ya Baik, setelah itu kita mainan air juga ya Kita di tepian aja ya Gak berani agak ke tengah gitu Agak mendekat air yang agak kesana Gak berani Karena emang ya yang penting mereka happy aja gitu ya Dan setelah itu kita memesan untuk ikan Kita mau makan di pinggir pantai gitu ya Pengen menikmati makanan atau ikan-ikan yang ada di sana gitu kan Nah kita milih-milih dulu Karena nanti harus dimasak dulu kan Jadi memang agak lama Jadi kita pesan dulu Karena setelah ini kita mau mencoba untuk naik perahu gitu Pengen lihat laut yang agak ke tengah Tapi dengan naik perahu gitu ya Ini nih itu yang di deket aku ada sotong Apa ya sotong ya Ya pokoknya itulah di tempatku Di tempatku namanya sotong Terus kemudian kita mencoba Untuk memberanikan diri Untuk naik perahu Kita udah persiapan Udah pake pengamannya gitu ya Udah pake yang seperti ini Nah kita Memulai untuk menaiki perahu Tentunya Perahunya warna biru gitu ya Oke kita sempetin juga untuk foto sebentar Sebelum berangkat gitu ya Dan seperti ini untuk suasana laut ya Kita muter berapa kali ya Cuman satu kali sih Seharusnya dua kali kemarin Tapi karena emang cuacanya agak buruk gitu ya Udah mulai grimis Jadi kita gak muter dua kali Cuman satu kali Oke pun kita lanjut Nah ini kita mau berangkat untuk naik perahu Karena kita memang pengen melihat ya Untuk suasana di laut itu seperti apa gitu Dengan menaiki perahu warna biru ini Kita ajak derara Ayah Kemudian keponakan dan juga bule gitu ya Kita sempetin berfoto dulu sebentar Sebelum kita berangkat gitu ya Dan setelah kita berangkat Awalnya sih agak takut ya Karena emang Geronjalan-geronjalan ketika mau berangkat itu Rasanya kayak membuat kita merinding gitu Tapi ini ya ombaknya tenang Jadi gak terlalu besar gitu Sehingga kita jadi nyaman gitu Tapi ya itu Karena memang cuacanya agak buruk gitu ya Karena dilihat di ujung itu Sudah kayak Kayak sudah ada hujan Sehingga kita putuskan Untuk cuma satu putaran aja Sayangnya sih disitu gitu ya Padahal masih pengen puter lagi Menikmati laut lagi gitu ya Menikmati di dalam Baik selepas kita turun dari perahu Kita lanjut untuk makan Karena pesanannya tadi udah dateng ya bun ya Jadi ikan yang sudah kita pesan Sebelum naik perahu tadi udah dateng Ini sambalnya mantep banget Ada kemangi lalapannya Ada juga sayur gubis ya Terus kemudian ini ada sotong atau cumi gitu Terus kemudian ada juga ikan-ikan laut yang lainnya Kita menikmati untuk makan dulu ya Di arah lahap banget Om Fahri juga lahap banget Om Arvan semuanya juga lahap ya Gimana untuk bunda? Apakah saat ini juga sedang makan? Selamat menikmati menu untuk hari ini juga ya Terutama untuk bunda-bunda yang mungkin saat ini juga sedang di pantai Sama dong kita Baik Dan tentunya selepas kita menikmati makanan Untuk kali ini Kita lanjut naik apa? ATV ya Atau ETV Apalah ini pokoknya mobil bak terbuka Kita mencoba untuk menaiki ini Karena anak-anak emang pengen banget gitu ya naik Jadi udahlah kita sewa Sewanya ini Rp50.000 kemarin itu Per 40 menit tiapun ya Jadi cukup lah untuk bergantian Jangan lupa bersyukur dan bahagia Semoga hari kita semuanya menyenangkan Sampai jumpa di video selanjutnya